Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini kita akan mengolah cemenannya enak Langkah pertama, kita akan membuat cemenan unik ini dengan 7 sendok makan tepung terigu yang kita masukkan ke dalam wadah Kemudian tambahkan sedikit garam dan juga tambahkan kental manis putih sebanyak 1 saset Lanjut, sambil kita aduk tambahkan 200 ml air putih Nah aduk-aduk hingga tersyampu rata dan juga larut Setelah sudah larut, disini langsung aja kita hentikan dan sisikan Siapkan pisang secukupnya Pisangnya saya menggunakan pisang kepok dan ukurannya agak besar ya Pastikan pisang dalam keadaan matang dan juga manis Nah lanjut disini, kita langsung aja Belah pisang menjadi 2 bagian seperti ini Setelah sudah kita bagi 2, selanjutnya langsung aja Kita siapkan bahan pecelup yang udah kita buat dan tepung roti atau tepung panirnya Nah celupkan dan langsung aja kita guling ke tepung roti atau tepung panir Bisa sekali atau 2 kali atau 3 kali ya Sesuai kebesaran yang diinginkan Nah jadinya akan menjadi seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Sekarang kita langsung aja panaskan minyak secukupnya Menggunakan api kecil cenderung sedang Langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik ya sesekali agar matangnya merata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sudah matang langsung aja kita tiriskan dan juga angkat Kemudian sisikan terlebih dahulu Lanjut disini siapkan panci atau wajan Tambahkan dengan kopi bubuk instan ya Disini saya pakai cappuccino sebanyak 1 saset Kemudian langsung aja tambahkan dengan gula pasir Gula pasirnya ini disesuaikan aja dengan selera Saya pakai 2 sendok makan Dan juga tambahkan air putih Tambahkan 150 ml air putih ya Kemudian diaduk dan ini kita masak sampai larut Nah setelah sudah mendidih Kita langsung bisa kecilkan api atau matikan sebentar Dan disini di wadah terpisah Kita larutkan 1 sendok makan tepung maizena Dengan sedikit air Nah dalam keadaan panas Sambil terus diaduk kita tuangkan ya Sampai mengental Nah setelah sudah mengental dan meletup-letup Bisa matikan api kompornya Dan ini sudah siap ya untuk flanya Sajikan di wadah seperti ini Kemudian untuk flanya bisa disiram seperti ini ya Nah dijamin enak banget Lumer dan juga rasanya mantul banget Tidak keenceran Jadi agak kental Dijamin pas banget Kalian wajib banget cobain Sekarang bisa ditaburkan dengan keju parut Agar rasanya lebih gurih Dan juga pasti tampilannya lebih cantik dan mewah Terima kasih sudah menonton video youtube dari channel youtubeku Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Terima kasih Selamat mencoba ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax